Intro Shalom selamat pagi Belum semuanya shalom selamat pagi Gimana kabar anda? Luar biasa Saya percaya Tuhan adalah Allah yang setia gak pernah tinggalkan hidup kita Yang percaya dengan saya katakan amin Amin Nah sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang Seluruh gereja Morsiaran akan berbicara tentang Membuat rencana di dalam hikmat-hikmat Allah Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini Gak hanya semua Tuhan punya rencana setelah itu digenapi enggak Tetapi kita sebagai umatnya atau orang-orang yang percaya Kita perlu mengatur hidup kita Sehingga kita bisa masuk ke dalam rencananya Ada amin Bapak Ibu Saudara Kita ini gak cuma terima rencana Tuhan saja Tetapi kita ini perlu Kita ini perlu menyiapkan hidup kita untuk kita masuk ke dalam rencana Tuhan Sebagai contoh kita bisa lihat Abraham diberikan janji Tuhan Setelah itu selesai Rencana Tuhan digenapi Gak bisa demikian Banyak kita terlena dengan seperti itu Bahasa Israel dibawa keluar dari Tuhan Mesir Keluar dari Tuhan Mesir Masuk tanah perjanjian Gak langsung otomatis Kesana harus melewati 40 tahun Padanggurun Nyebrang sungai Yordan Teruntukkan tembok Yeriko Kalahkan air Kalahkan bangsa kanaan Setelah itu baru masuk Dan semua itu butuh yang namanya strategi Ada amin Banyak orang begini Bapak Ibu Saudara Cuma hanya terima firman Tuhan Ya amin Ya amin Ya amin Tetapi gak mulai menata hidupnya Loh katanya firman berkuasa Firman berkuasa Tapi firman pun juga memberikan hikmat kepada kita Supaya kita bisa mengatur hidup kita Sehingga kita masuk ke dalam rencana Tuhan Yang setuju katakan yes Mari kita buka bersama-sama di Amsal 21 ayat 5 Amsal 21 ayat 5 Amsal 21 ayat 5 Amsal 21 ayat yang 5 yang sudah dapat bisa katakan amin Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang terbaik Yang kita bisa berikan bersama-sama 1, 2, 3 Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa Hanya akan mengalami kekurangan Sekali lagi 1, 2, 3 Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa Hanya akan mengalami kekurangan Di dalam bahasa Inggrisnya demikian Jadi rancangan orang rajin adalah Good planning dan hard work Rancangan itu gak cuma hanya merancang Buat apa orang rancang tapi gak dilakukan Good planning dan hard work kita tahu hari ini Jadi yang perlu kita lakukan adalah Kalau kita mau masuk ke dalam janji Tuhan Karena Tuhan datang Supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya Di dalam segala kelimpahan Supaya kita bisa masuk ke dalam merencana Tuhan Kalau kita mau bahwa saudara Kita perlu punya rancangan Kita perlu punya rancangan Sepanjang tahun ini kita Lagi membahas semua topiknya adalah tentang Yusuf Selalu dengan hikmat-hikmat Kita akan belajarin dengan hikmat Yusuf Ini apa Nah kita melihat Mari kita lihat sama-sama bapak ibu saudara Di kejadian 41 ayat 15 sampai 36 Kejadian 41 ayat 15 sampai 36 Ini kisah dimana Yusuf ini Menerjemahkan mimpi Firaun Yusuf itu menerjemahkan mimpi Firaun Kita lihat bersama-sama Kejadian 41 ayat 15 sampai 36 Yang sudah siap membaca katakan amin Amin Kalau sudah siap Saya baca ayat yang ganjil Anda ayat yang genap Kita bergantian Anda siap bapak ibu saudara Anda siap Siap Kejadian 41 ayat 15 sampai 36 Berkatalah Firaun kepada Yusuf Aku telah bermimpi dan seorang pun Tidak ada yang dapat mengertikannya Tetapi telah ku dengar tentang engkau Hanya dengan mendengar mimpi saja Engkau dapat mengertikannya 16 Lalu berkatlah Firaun kepada Yusuf Dalam mimpiku itu Aku berdiri di tepi sungai Nil 18 Tetapi kemudian tak pahala juga keluar tujuh lembu yang lain Kulit pemalu tulang sangat buruk bangunnya Dan kurus badannya Tidak pernah kulihat siang seburuk itu di seluruh tanah Mesir 20 Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya Tidak kelihatan sedikit pun tandanya Bangunya tetap sama buruknya seperti semula Lalu terjagalah aku 22 Tetapi kemudian tak pahala juga tujuh Tumbuh tujuh bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur 24 Lalu kata Yusuf Kepada Firaun Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun Apa yang hendak dilakukannya 26 Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian Maksudnya tujuh tahun Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu Maksudnya akan ada tujuh tahun kelaparan 28 Ketahuilah tuanku akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir 30 Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini Karena kelaparan itu Sebab sangat hebatnya kelaparan itu 32 Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir 34 Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini Dan dibawah kuasa tuanku Firaun menimbut gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya 36 Kita ngerti kisah ini Bapak-Ibu Saudara Firaun bermimpi Lihat tujuh ekor lembu gendut Gemuk Terus ada muncul lembu Lembu yang kurus kering Dimakan Tapi tidak kelihatan Terus ada bulir gandum Muncul lagi Bulir gandum yang kurus yang kering Yang tidak ada isinya Makan lagi Terus terjadi kelaparan di tanah Mesir Sama seluruh dunia Bahkan waktu itu Dikatakan mengalami kelaparan Tapi Yusuf Dengan hikmatnya Allah Dia bisa Menangani semua Mengartikan itu Sehingga Bangsa Bukan bangsa Israel saja Tapi sehingga bangsa Mesir Maksudnya bangsa Mesir Dan bangsa semua bangsa Mendapat berkat Cukup menarik Bapak-Ibu Saudara Waktu saya merenungkan begini Iya ya Perjalanan hidup seseorang Dari budak Dari anak kesayangan Budak Di penjara Di fitnah Jadi napi Terus akhirnya Ini adalah Satu-satunya Langkah untuk mengenapi visi Sebelum dia ini Menjadi orang kedua di tanah Mesir Dia harus Seolah-olah menjadi Ahli strategi Dia harus Making strategy Dia harus ngerti Strateginya gimana nih Mengertikannya Orang cuma melihat Cuma mengertikan mimpi Kalau cuma hanya Mengertikan mimpi saja Mungkin Viralon cuma berkata demikian Wah Hebat ya Selesai Gak sampai Orang kedua Kalau cuma hanya Mengertikan mimpi saja Mungkin Dia gak akan jadi Orang kedua di tanah Mesir Karena Viralon gak mungkin ngomong Gak ada yang Didapati berakal budi Seperti kamu Mari kita angkat Dia aja Menjadi Orang kedua di tanah Mesir Nah kalau kita berpikir Bapak-Ibu Saudara Di dalam kehidupan kita Juga sama loh Kadangkala kita ini Dapet sesuatu Dan kita mengerjakan Selesai Cuma begitu doang Tapi kita gak ada Inisiatif Lebih kesana Akhirnya kita berhenti Di level itu Gak masuk Kedalam rencana Tuhan Yang besar Dari Nabi Mau masuk Mengenapi rencana Tuhan Jadi orang Orang kedua Di tanah Mesir Harus punya Strategi Kumpulkan Seperlimanya Dikumpulkan Di setiap kota Udah gitu Dikumpulkan Disimpan Setiap panen Dikumpulkan Selama tujuh tahun ini Strateginya gitu Kok bisa ya Orang ini bisa Nata begitu Ternyata untuk kita Mengalami berkat Tuhan Kita perlu Juga yang namanya Hikmat Di dalam Mengatur strategi Banyak mimpi Yang gak tergapai Atau hidup Yang tidak berjalan efektif Banyak hal-hal Tertunda Dan waktu terlewat Begitu saja Oleh karena kita Tidak pernah Bikin Strategi Oleh karena kita Tidak pernah bikin Strategi Akhirnya kita ini Lewat deh Gitu Lepas aja Jadi kita gak bisa ngerti Lewat aja Gitu Salah satu Cara kerja Iblis adalah Membuat kita Terlena Dan merasa Gak terasa Kita ini makin tua Tapi akhirnya Pernah gak kita sadar Di satu momen Kita berkata Aku tuh belum lakukan Apa-apa Ada Atau cuma saya Saya waktu mikirnya Iya ya sudah Lakukan-lakukan ini Ini Waktu merenung gitu ya Tiba-tiba saya berkata Aku kok belum lakukan Apa-apa ya rasanya Kok aku belum lakukan Apa-apa Beda orang yang Bikin strategi Kalau orang sudah Bikin strategi Orang itu sudah ngerti Ini nih Gak kok Tadi aku lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Tapi orang yang gak Gak punya Strategi Dia yang berkata Aku lakukan apa ya Waktunya hilang aja Sudah Gitu Ada dua ekstrim Dalam hidup ini Bapak ibu saudara Yang pertama Orang yang terjebak Dalam pimpinan roh Udah nge-flow aja Tuntunan roh kudus lah Kalismatik gitu loh Nge-flow Gak usah bikin plan Udah nge-flow aja Nge-flow aja Nge-flow aja Gak usah mikir Apa-apa lah Nge-flow Nge-flow Saya ini juga orang yang Nge-flow Nge-flow gitu loh Bapak ibu saudara Karena saya orang sanguin Suka yang spontan Spontan Tapi waktu saya merenungkan firman Gak bisa loh Kita harus natain Kita harus begini Saya dengan istri saya Saya selalu Mikirkan gitu Saya selalu mikirkan Ini ya Kita harus lakukan ini Ini Saya ngomong gitu Di mobil Kita diskusi Kita harus lakukan ini Nanti kita begini 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 Gak bisa hari ini Kita harus kesini Kalau enggak Pasti gak akan ada hari lain Lalu saya bilang gitu Istri saya Cuma bilang Oke Sekalipun badan agak capek Ada gimana Misalnya gitu Tetap kita jalan Tapi saya mikirkan Ada strategi Ada tata ini Begini-begini Karena bakal Enggak pasti terlewat Sekalipun kita Ini dituntun oleh roh Kita gak boleh terjebak Satu adalah Orang yang terjebak Dalam pimpinan roh Yang kedua Orang yang begitu Nata hidupnya baik-baik Manajemen hidupnya Diatur sedemikian rupa Hingga lupa Sama Tuhan Hingga lupa Sama Tuhan Ditata semuanya Akhirnya seolah-olah hidup itu gak perlu Tuhan Karena hidup itu harus begini 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 Udah jalanin aja Dari waktu ke waktu Aman kan Kita jadi lupain Tuhan Padahal Tuhan adalah sumber Dari segala sesuatu Bagi Tuhan itu gampang banget Untuk berkati orang Gampang banget Untuk nutup jalan orang Bagi Tuhan gampang banget Untuk nyembuhin orang sakit Gampang banget Kemarin ada orang didoakan Yang ngalami Ngalami kesembuhan gitu ya Ada penjolan Di tubuhnya Terus didoakan Doanya sederhana Cuma berdoa Di dalam nama Yesus Saya gak tau doanya seperti apa Di dalam nama Yesus Benjolannya hilang Besunya kontrol Katanya mau mamografi Hilang benjolannya Sederhana sekali Bapak saudara Sederhana sekali Kayak Dia begitu sederhana banget Bagi Tuhan itu gampang Bapak berkati Atau nutup jalan Kita gampang banget Makanya kita gak boleh Lupa sama Tuhan Kita perlu Mengatur yang namanya Strategi dalam hidup ini Kita perlu hikmat Dalam merencanakan sesuatu Yang kita namakan strategi Strategi ini Membuat hidup kita Jadi maksimal Maksudnya maksimal adalah Efektif dan efisien Efisien Berbicara tentang Penghematan Renaga Waktu dan dana Ngirit Bahasanya gitu Efisien itu Ngomongnya adalah Do the things right Sedangkan efektif Berbicara masalah hasil Dampak Maksimal Hidup kita Efektif dan efisien Kalau efisien itu Berbicara tentang Do the things right Kalau efektif Berbicara tentang Do the right things Kita perlu belajar Nah semua strategi itu Bapak ibu saudara Selalu dimulai Dari mana sih Visi Katakan visi Makanya Waktu viraun Waktu Yusuf Mengertikan Mimpi Atau visi Dari viraun Ketika Tuhan kasih visi Sama viraun Yusuf mengertikannya Selalu dimulai Dari situ Selalu dimulai Dari visi Strategi itu Selalu dimulai Dari visi Gak bisa gak Kalau kita gak punya Visi Maka kita gak Bisa bikin strategi Tanpa visi Strategi akan Menjadi segala Segala sesuatu Yang membosankan Tanpa visi Strategi akan Menjadi Sesuatu yang Membosankan Ah Bosen banget sih Gitu Kalau kita gak Punya visi Ke gereja Kita gak Punya visi Bertumbu Kita gak Punya visi Kita tanam Di connect group Connect group Gereja Baca Alkitab Doa Akan menjadi hal Yang sangat Membosankan Tapi waktu Kita punya Visi Kita tahu Kita mau kemana Kita langsung Yes Gak lagi Bosen Karena apa Aku tahu Lewat ini Aku bertumbuh Aku tahu Lewat ini Aku diberkati Aku tahu Lewat ini Aku dikuatkan Aku tahu Lewat ini Aku ini Dijagain Tapi kalau gak Punya visi Repot Kita jalan Mengalir aja Mengalir aja Kemana air Mengalir Tuntun saja Mengalir Tapi tanpa Strategi Tapi strategi Harus dimulai Dengan visi Visi tanpa Strategi Juga akan Jadi mimpi Visi dengan Strategi Akan mengubahkan Dunia Jadi visi Dan strategi Akan mengubahkan Dunia Old Prophet Ngomong gitu Nah Yusuf Menerjemahkan Mimpi Piraun Semua dimulai Dari visi Yang kedua Mimpi Setelah mimpi Adalah Misi Kalau visi Itu adalah Rancangan Gini ya Lihat Penglihatannya Begini Tujuannya Kemana Kalau misi Itu apa Yang harus Kita kerjakan Apa sih Ketika Yusuf Lihat gitu Langsung Dia sebelum Atur strategi Dia mulai Dari visi Kemudian dia punya Misi Misinya apa Melewati Masa sukar Karena bahaya Ini Melewati Masa sukar Kelimpahan Itu gak akan Kelihatan lagi Soalnya Nanti ibadah kedua Saya akan Ngomong tentang Antisipasi Tapi yang ini Saya akan Ngomong tentang Strategi Yusuf Yusuf Ini waktu Lihat gitu Lihat ini Berarti Masa kelimpahan Tidak akan Kelihatan lagi Jangan seneng Seneng dulu Kalau kita Diberkati Atur Hidup kita Dengan baik Sisikan Uang Sisikan Waktu Dengan keluarga Sisikan Ini dan Itu Karena ada Masa sukar Yang kita Gak pernah Keinget lagi Kita pernah Diberkati Kita pernah Apa Sudah lupa Ketelan Semuanya Orang Kalau lagi Susah Dia gak Ingat Berkat Tuhan Yang sudah Diberikan Dalam kehidupannya Sudah lupa Orang Kayas Orang Kayak Gimanapun Langsung Kena CA Atau Cancer Misalnya Langsung Hidupnya Runtuh Gak Keingetan Lagi Bahaya Diberkati Sepanjang Hidupnya Dia itu Kayak Sudah lewatin Sampai Umur Segini Itu Karena Penyertaan Tuhan Dan Berkat Tuhan Lupa Semua Runtuh Hidupnya Sudah Gimana Gak ada Masa depan Sudah Aku akan Mati Anak-anakku Tak tinggal Seriku Gini Suamiku Gini Sudah Gimana Lagi Sudah Lupa Dari Visi Kita Pemikirkan Misi Misi Napa Melewati Masa sukar Baru Itu Muncullah Strategi Strateginya Yusuf Langsung Pikir Kalau Gitu Cari Orang Yang Gejaksana Pinter Akal Budi Bukan Budi Doang Gak Pakai Akal Budi Orang Berakal Budi Untuk Kita Ngatur Ngatur Apa Strateginya Apa Kumpulkan Seperlima Atau Dua Puluh Persen Di Setiap Kota Dari Hasil Panen Saya Bilang Baru Muncul Strategi Waktu Saya merungkap Ini Bapak Saudara Ada Tiga Prinsip Di Dalam Bagaimana Sebagai Orang Percaya Kita Bisa Membuat Strategi Yang Baik Selain Harus Dimulai Dari Visi Misi Dan Muncul Strategi Banyak Orang Punya Mimpi Punya Visi Punya Misi Tapi Tidak Punya Strategi Makanya Bingung Mau Anak Tangganya Apa Sekarang Kita Berbicara Tentang Ini Strateginya Apa Gimana Caranya Adalah Kita Lihat Bersama Sama Efesus 5 Ayat 15 Sampai 17 Bagaimana Kita Bisa Membuat Strategi Yang Bagus Yang Baik Di Dalam Tuhan Dalam Hikmat Tuhan Efesus 15 Ayat Yang Ke Sorry Efesus 5 Ayat 15 Sampai Dengan 17 Yang Saya dapat Katakan Amen Anda diberkati Bapak Ibu Saudara Yang diberkati Bisa Lampiakan Tanganmu Supaya Saya Bisa Melihat Puji Tuhan Karena Perhatikan Perhatikan Dengan Seksama Orang Kalau Mau Bikin Strategi Jangan Asal Langsung Lihat Ada Gini Langsung Ngomong Gitu Saya Waktu Memikirkan Yusuf Apakah Dia Langsung Ngomong Strateginya Enggak Dia Pasti Perhatikan Kenapa Kok Harus 1 Per 5 Karena Pada Waktu Memang Pajaknya 1 5 Di Tanah Mesir Itu Memang Pajaknya 1 5 Yusuf Itu Disana Dia Ngerti Aturannya Disana Gak Sembarangan Dia Langsung Tentukan 1 5 Kumpulkan Distorkan Satu-satu Gak Usah Disimpan Di Istana Tapi Kumpulkan Di setiap Kota Semua Harus Kumpulkan 1 5 Taruh Aja Disana Lakukan Aja Gak Usah Pusing-pusing Dengan Ini Itu Aja Tapi Harus Saksama Konklusi Bikin Konklusinya Cepat Sekali Ah Ini Begini Pasti Ah Ini Begitu Pasti Ah Ini Begini Pasti Jangan Mudah Bikin Konklusi Perhatikanlah Dengan Seksama Karena Strategi Ini Akan Menentukan Kita Masuk Ke Tanah Kanaan Atau Enggak Kita Menggendapi Visi Tuhan Atau Enggak Bagi Yusuf Jadi Orang Kedua Di Tanah Mesir Kita Perlu Ngerti Ini Bapak Ibu Saudara Perhatikanlah Dengan Seksama Jangan Buru Bikin Keputusan Atau Konklusi Kesimpulan Ah Ini Berarti Tuhan Enggak Sayang Ah Ini Begini Ah Ini Berarti Orang Ini Jahat Sama Aku Ah Ini Begini Ah Ini Begitu Jangan Mudah Buru Bikin Konklusi Kemarin Saya Lihat Video Ada Video Ada Orang Lagi Jalan Makan Saya lupa Makan Roti Atau Makan Apa Makan Snack Terus Dia Buang Sampahnya Sembarangan Di atas Motor Dibuang Stangnya Dibuang Sampahnya Dibuang Di stang Yang punya Motor Keluari Dari Belakang Yang Buang Sampah Ditarik Ditarik Yang Buang Sampah Ditarik Ditarik Dilihat Ke Motornya Terus Lu Ngambil Sampahnya Dimarah Marah Terus Yang Buang Sampah Cuma Ngambil Sampahnya Tunjukin Ada kunci Motornya Masih Nempel Disitu Makanya Ditutupin Dengan Sampahnya Yang punya Motor Sudah Marah Marah Tidak Tau Sopan Satun Motor Bagus Bagus Dikotorin Padahal Kuncinya Ketinggalan Ditutupin We never know Jangan mudah Bikin Konklusi Atau Kesimpulan Di dalam Kehidupan ini Kalau kita Mau bikin Strategi Oh Begini ya Jangan Ambil Keputusan Dulu Kesimpulan Dulu Ini Jangan Perhatikanlah Dulu Dengan Seksama Ada Amin Perhatikanlah Dulu Dengan Seksama Kata-kata Perhatikan Dengan Seksama Ini Di dalam Bahasa Aslinya Adalah Akribos Kata Ini Berarti Exactness Presision Akurasi Exact Presisi Akurat Kurang Apa Coba Di dalam Efesus 5 Ini Kata Akribos Tidak Menggambarkan Sebuah Profesi Melainkan Gaya Hidup Waktu Saya Lihat Saya Baca Bagus Banget Ini Bayangan Bayangkan Bayangkan Kalau Kita Ini Bisa Punya Gaya Hidup Sesuai Dengan Orang Percaya Wow Amazing Kita Tidak Buru Buru Ambil Keputusan Tidak Mudah Neting Negative Thinking Kita Ini Bisa Tenang Ngadapin Sesuatu Bayangkan Kita Bisa Terang Kalau Bikin Strategi Oh Harus Begini Ini Gini Gini Tapi Kalau Ini Kita Bikinnya Seperti Ini Kalau Ini Bikinnya Seperti Itu Bayangkan Kalau Ini Adalah Gaya Hidup Wah Luar Biasa Gaya Hidup Apa Gaya Hidup Yang Selalu Siap Siaga Mawas Diri Tidak Lengah Gaya Hidup Yang Selalu Siaga Mawas Diri Kalau Kita Lihat Di Konteks Ephesus Ini Ephesus Sebuah Kota Metropolitan Yang Paling Besar Dan Yang Paling Sibuk Di Asia Kecil Pada Waktu Itu Surat Ini Ditulis Bukan Cuma Itu Ephesus Juga Pusat Penyembahan Berhala Ada Ada Kuil Dewi Artemis Di Sana Yang Sangat Terkenal Orang Pergi Kesana Menyembah Tuhan Dan Semua Dosa Ada Di Ephesus Sehingga Paulus Berkata Perhatikanlah Dengan Sersama Bagaimana Kamu Hidup Kalau Kita Lihat Hari Ini Keadaan Ephesus Waktu Itu Sama Dengan Akhir Zaman Kita Hidup Di Masa Ini Kalau Kita Tidak Bisa Dengan Seksama Makanya Kita Akan Perhatikan Dengan Seksama Maka Kita Akan Gagal Mencapai Apa Yang Menjadi Janji Tuhan Dalam Hidup Kita Ephesus Ini Ditulis Demikian Bapak Saudara Coba Kita Lihat Di Ephesus Yang Kedua Ayat Satu Sampai Tiga Ephesus Dua Ayat Satu Sampai Tiga Kamu Dahulu Sudah Mati Karena Pelanggaran Pelanggaran Dan Dosa Dosa Kamu Hidup Di Dalamnya Karena Kamu Mengikuti Jalan Dunia Ini Kamu Karena Kamu Menaati Penguasa Kerajaan Angkasa Yaitu Roh Yang Sekarang Sedang Bekerja Di Antara Orang Orang Durhaka Sebenarnya Dahulu Kamu Juga Kami Juga Semua Terhitung Di Antara Mereka Ketika Kami Hidup Di Dalam Hawa Nafsu Daging Dan Menuruti Kehandak Daging Dan Pikiran Kami Yang Jahat Pada Dasarnya Kami Adalah Orang Orang Yang Harus Dimurkai Sama Seperti Mereka Yang Lain Kita Tahu Hari Ini Kalau Kita Baca Kita Nggak Boleh Ada Di Dalam Tipu Daya Ini Di Dalam Kehidupan Ini Ada Tiga Yang Kita Harus Kalahkan Dunia Hawa Nafsu Daging Dan Kuasa Kerajaan Iblis Yang Berkuasa Atas Semuanya Iblis Yang Gencar Gencarnya Cuma Kita Nggak Sadar Karena Kita Nggak Lihat Lihatnya Cuma Yang Horor Horor Yang Apalah Film Film Horor Gitu Apa Saya lupa Ada film Penari Saya lupa Itu Banyak Hebo Terus Dan Semuanya Ya Anyway Itu film Yang Produksi Dan Tapi Kita Cuma Lihatnya Begitu Padahal Ada Kerajaan Angkasa Dan Dalam Kehidupan Kita Kita Nggak Boleh Tertipu Dengan Itu Bapak Bapak Saudara Tiga Hal Ini Kita Harus Kalahkan Kita Nggak Boleh Kalah Dengan Tiga Ini Oleh Dunia Hawa Nafsu Daging Dan Setan Tiga Hal Ini Kita Perlu Pikirkan Kalau Kita Ini Semuanya Orang Bikinkan Kalau Kita Contoh Aja Kalau Kita Ini Dikuasa Oleh Hawa Nafsu Orang Bikin Strategi Pasti Untuk Keuntungan Sendiri Strateginya Nggak Mungkin Nggak Mungkin Top Char Nggak Mungkin Kita Mau Lihat Strategi Untuk Banyak Orang Kita Lihat Strategi Fokusnya Semua Kemenangan Yang kita Lihat Cuma Kecil Skupe Diri Kita Sendiri Padahal Rencana Tuhan Begitu Besar Tapi Kita Lihat Cuma Hanya Fokus Ke Diri Sendiri Hawa Nafsu Nggak Mungkin Bisa Bikin Strategi Yang Begini Nggak Mungkin Kita Harus Kalahkan Itu Caranya Gimana Pak Bikin Strategi Perhatikanlah Dengan Saksama Jangan Buru Buru Ambil Kesimpulan Di dalam Hidupan Kita Jangan Buru Buru Ambil Kesimpulan Kalau Hidup Kita Ini Lengah Bapak Bersaudara Kita Ini Akan Kembali Kepada Hidup Yang Lama Hidup Kita Akan Kembali Kepada Hidup Yang Lama Dosa Dosa Lama Pasti Akan Muncul Kembali Kalau Hidup Kita Lengah Kita Akan Kembali Ke Hidup Kita Yang Lama Seperti Kita Belum Kenal Tuhan Oh My God Saya Berdoa Tuhan Biarkan Kami Semua Yang Dengar Firman Hari Ini Kami Bisa Terus Menjaga Hidup Kami Dan Memperhatikan Dengan Saksama Iblis Sedang Tarik Orang Mundur Ke Belakang Jangan Mau Kembali Ke Masa Lalu Jalan Masa Depan Jangan Selalu Mengingat Yang Dahulu Sudah Kesalahan Masa Lalu Biarkanlah Jadi Masa Lalu Yang Sekarang Berjalan Bersama Dengan Tuhan Terus Kalau kita Melakukan Kesalahan Dia Sudah Tidak Apa-apa Ada Konsekuensi Jalani Sudah Tidak Usah Merata Tapi Terus Sudah Pandang Kedepan Lihat Lurus Kedepan Sudah Kerjakan Apa yang Menjadi Kepercayaan Tuhan Kasih Sama Kita Hari Ini Ada Amen Jangan Cuma Lihat Semasa Lalu Kita Mungkin Lihat Masa Lalu Terus Tidak Bisa Lihat Perhatikan Dengan Seksama Tidak Mungkin Kita Perlu Tinggalkan Itu Yang Kedua Bagaimana Sebagai Orang Percaya Kita Bikin Strategi Tadi Yang Pertama Perhatikan Dengan Seksama Yang Kedua Fokus Sama Tuhan Fokus Sama Tuhan Yusuf Ketika Dipanggil Firaun Katanya Kamu Bisa Terjemahkan Mimpi Yusuf Cuma Ngomong Bukan Tuhan Yang Akan Terjemahkan Mimpi Fokusnya Bukan Di diri sendiri Fokusnya Di Tuhan Kalau Kita hidup Fokusnya Sama Diri Sendiri Pasti Kita Tidak Bisa Bikin Strategi Yang Bagus Matius 6 Ayat 33 Ayat Sudah Sering Kali Kita Dengar Ayat Sudah Sering Kali Kita Dengar Tetapi Carilah Dalu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Kita Sering Dengar Ayat Ini Carilah Dalu Kerajaan Allah Dan Kepenarannya Maka Semuanya Ditambahkan Kepadamu Fokus Saja Sama Tuhan Tuhan Kasih Hikmat Kok Nanti Tuhan Tambahkan Kalau Kita Fokusnya Sama Tuhan Tuhan Tolong Kalau Kita Fokus Sama Kekuatan Kita Sendiri Kita Akan Campai Kalau Ditanya Semuanya Diringkas Gitu Ya Fokus Hidup Manusia Cuma Ini Sebetulnya Tuhan Goal Semuanya Semuanya Akan Lenyap Semua Akan Lenyap Cuma Yang Gak Lenyap Cuma Satu Siapa Tuhan Jadi Kalau Kita Salah Fokus Sangat Bahaya Bapak Ibu Sangat Bahaya Sangat Bahaya Kalau Kita Salah Fokus Kita Ini Kalau Tidak Fokus Sama Tuhan Kita Kalau Kita Fokus Sama Tuhan Berarti Kita Fokus Sama Yang Lain Fokus Tidak Bisa Gini Aku Fokus Sama Ini Dan Fokus Sama Ini Gak Bisa Ada Dua Barang Contoh Aja Ini Dua Barang Kalau Aku Mau Fokus Sama Ini Aku Banyak Orang Mau Fokus Dua Dua Aku Mau Fokus Sama Ini Juga Fokus Sama Yang Ini Gak Bisa Gimana Caranya Kalau Mau Fokus Sama Ini Emang Kita Ada Berapa Kecuali Kita Jadi Dua Yang Ini Fokus Sama Yang Ini Fokus Sama Yang Ini Fokus Itu Cuma Satu Fokus Sama Tuhan Bukan Yang Lain Kerjakan Aja Semuanya Kerjakan Itu Waktu Kerja Fokusnya Sama Tuhan Aku Kerja Buat Tuhan Waktu Nikah Dalam Pernikahan Aku Nikah Ini Karena Aku Fokusnya Sama Tuhan Membangun Pernikahan Makanya Pendudukan Kasih Waktu Kerja Suka Cita Melimpah Karena Fokusnya Tuhan Menyenangkan Tuhan Waktu Kita Lakukan Segala Sesuatu Kuliah Studi Fokusnya Sama Tuhan Waktu Aku Begini Tuhan Pasti Seneng Gak Waktu Lakukan Ini Tuhan Seneng Gak Kita Gak Perlu Cari Berkat Tuhan Waktu Kita Cari Tuhan Berkat Yang Ngikutin Jangan Khawatir Akan Hidupmu Apa Yang Enggak Kamu Makan Atau Minum Dan Janganlah Khawatir Pula Akan Tubuhmu Apa Yang Enggak Kamu Pakai Bukankah Hidup Itu Lebih Penting Daripada Makanan Dan tubuh Itu Lebih Penting Daripada Pakaian Kata Firman Tuhan Kenapa Kita Pusing Yang Itu Fokus Sama Tuhan Terlalu Banyak Orang Kristen Yang Tidak Efektif Karena Menjalankan Perannya Bukan Dalam Menjalankan Perannya Bukan Karena Kurang Terampil Kurang Pengalaman Kurang Training Namun Karena Mereka Salah Fokus Banyak Fokusnya Banyak Ini 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 Fokusnya Kebanyakan Akhirnya Tidak Efektif Udah Semuanya Terbengkalai Ini Dan Itu Coba Lebih Fokus Sama Tuhan Waktu Waktu Kemarin Saya Berdoa Bapak Bapak Saudara Hal Yang Paling Ironis Hari-Hari Ini Adalah Kemalasan Dan Kelambanan Rohani Kemalasan Dan Kelamban Kelambanan Rohani Waktu Saya Berdoa Kemalasan Dan Kelambanan Rohani Ini Perlu Hilang Untuk Perkara-perkara Lelahani Justru Harus Diutamakan Bukan Karena Saya Pendeta Saya Harus Ngomong Demikian Di Gereja Tapi Ini Adalah Kebenaran Kita Bisa Kehilangan Semua Hal Tapi Selama Kita Punya Tuhan Kita Punya Pengharapan Tapi Kita Bisa Punya Segala Hal Tapi Kita Kehilangan Tuhan Kita Kehilangan Segalanya Sekarang Kita Nggak Kerasa Tetapi Nanti Lima Tahun Kedepan Sepuluh Tahun Kedepan Udah Masa-masa Uzur Kita Sudah Semakin Tua Maksudnya Udah Hendak Menghadap Aladision Kita Baru Sadar Bahwa Apa Yang Kita Gapain Semuanya Itu Cuma Sementara Bukankah Kita Harus Mengutamakan Yang Kekal Bukan Yang Sementara Kalau Kita Tahu Kita Mengutamakan Yang Kekal Bukan Sementara Jangan Lamban Dan Males Rohani Izinkan Saya Berkata Demikian Kita Pengen Diberkati Kita Pengen Hidupnya Semuanya Sukses Tuhan Jagain Lindungi Berkati Sertai Kita Ngomong Gitu Tapi Kita Lupakan Tuhan Gak 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 Bisa Malas Malas Jangan Malas Untuk Perkara Perkara Yang Rohani Hidup Kita Bukan Bukan Hanya Bersandar Kepada Yang Daging Saja Tapi Rohani Kalau Kita Mau Fokus Sama Tuhan Gak Bisa Fokus Sama Yang Lain Waktu Begitu Saya Tahu Tuhan Menyertai Kita Semua Jalan Dipuka Satu Selama Itu Kehendak Ada Amin Bapak Saudara Ingatkan Diri Kita Jangan Malas Dan Lamban Rohani Malas Rohani Malas Lagi Lamban Itu Kita Lakukan Itu Lamban Itu Lamban Terlambat Kita Jadi Orang Itu Perkara Rohani Nomor Satu Dahulu Karena Kerajaan Allah Dan Kebenaran Maka Semuanya Ditambahkan Kepadamu Kita Harus Mengerti Itu Jangan Fokus Pada Dua Hal Fokus Sama Satu Hal Yang Terbaik Yang Ketiga Jalankan Jalankan Strategi Dengan Prioritas Yang Benar Kalau kita Mau Bikin Strategi Semua Sudah Jadi Tinggal Jalankan Jangan Wacana Jangan Jangan Hanya Wacana Jalanin Berapa Waktu Ini Saya Lagi Mulai Olahraga Lagi Rutin Tiap Pagi Saya Ngobrol sama Jemaat Jemaat Juga Rutin Memotivasi Saya Juga Wah Sama-sama Rutin Olahraga Gitu Ya Sama-sama Saya Kadang Kalau Lihat Anak Saya Harus Kuat Harus Sehat Tidak Belik Kegendutan Saya Saya Pengen Besok Gandeng Anak Saya Waktu Pernikahan Dengan Bangga Bukan Anak Saya Yang Mapa Saya Tuhan Aku Mau Sehat Amin Bukan Wacana Wah Pokoknya Nanti Harus Begitu Gak Usah Mulu Bikin Strategi Itu Jangan Mulu Simple Dulu Aja Strategi Itu Harus Simple Mudah Dilakukan Kalau Terlalu Tinggi Gak Mungkin Dilakukan Capek Kita Mau Jalannya Sulit Saya Untuk Olahraga Nge-jim Aduh Pagi-pagi Ini Biasanya Saya Ini Bukan Sekolah Saya Bisa Ada Waktu Laya Sebentar Waktu Laya Saya Dua Jam Saya Pakai Buat Nge-jim Biarin Mau Gendut Mau Gendut Biarin Buat Nge-jim Waktu Komolai Bapak Saudara Beratnya Minta Ampun Saya Sama Istri Liat-liatan Gimana Olahraga Enggak Dia Bilang Lah Kamu Gimana Nah Itu Repot Saling Menguatkan Saling Menguatkan Itu Repot Ya kan Kalau gimana Olahraga Enggak Ayo Olahraga Enggak Waktu Saya Males Istri Saya Pertama Untungnya Saya Dapet Istri Yang Bener Waktu Saya Lagi Males Dia Ngomong Ayo Olahraga Enggak Ayo Enggak Gitu Wiss Tapi Waktu Dia Lagi Capek Bulanan Dia Bila Olahraga Enggak Ya Kamu Olahraga Enggak Lagi Itu Saya Repot Enggak Usahlah Enggak Sekarang Saya Gantian Olahraga Ayo Dia Capek Olahraga Enggak Apa-apa Olahraga Maksud saya Begini Bapak Bersudara Kadangkala Kita Sudah Mengatur Semuanya Tapi Kita Enggak Melakukannya Strategi Itu Kan Cuma Hanya Menjadi Biasan Kalau Kita Enggak Melakukannya Kalau Kita Sudah Perhatikan Dengan Seksama Fokusnya Sama Tuhan Beres Tinggal Dilakukan Sekarang As A Simple Like It Cuma Kadangkala Kita Enggak Mau Saya Coba Buka Dimatius 7 Ayat 24 Sampai 25 Matius 7 Ayat 24 Sampai 25 Setiap Orang Yang Mendengar Perkataanku Ini Dan Melakukannya Ia Sama Dengan Orang Yang Bijaksana Yang Mendirikan Rumahnya Di Atas Batu Kemudian Turunlah Hujan Dan Tetanglah Banjir Lalu Melanda Rumah Itu Tapi Rumah Itu Tidak Untuk Sebab Didirikan Di Atas Batu Orang Yang Mendengar Dan Melakukannya Melakukan Aja Ada Langkah Praktis Untuk Kita Melakukan Sebetulnya Supaya Kita Benar Di Dalam Strategi Ada Ada Empat Prioritas Bapak Ibu Saudara Yang Pertama Penting Dan Mendesak Yang Kedua Penting Tidak Mendesak Yang Ketiga Tidak Penting Mendesak Yang Keempat Adalah Tidak Penting Tidak Mendesak Nah Dari Empat Kwadran Ini Dari Empat Hal Ini Prioritas Ini Kalau Itu Penting Dan Mendesak Berarti Pasti Ada Deadline Ada Masalah Yang Menekan Ada Rapat Atau Semuanya Necessity Biasanya Ada Di Kodan Itu Kita Harus Kerjakan Memang Tidak Bisa Ditunda Tapi Penting Dan Tidak Mendesak Itu Ngomong Tentang Apa Efektif Persiapan Pencegahan Perencanaan Membangun Hubungan Rekreasi Penting Tapi Tidak Mendesak Rekreasi Butuh Tidak Butuh Tapi Tidak Mendesak Tapi Perlu Persiapan Yang Kodan Ketiga Tidak Penting Tapi Mendesak Interupsi Yang Tidak Perlu Laporan Yang Tidak Rapat Telepon Email Yang Tidak Penting Tapi Mendesak Perlu Dibalas Tapi Tidak Tidak Penting Sebetulnya Masalah Masalah Kecil Orang Tidak Penting Ngomongin Orang Juga Tidak Itu Tidak Penting Dan Mendesak Buat Saya Begitu Ada Yang Tidak Penting Tidak Mendesak Itu Hal Yang Remeh TV Internet Relaksasi Yang Berlebihan Tidak Penting Dan Mendesak Nah Kalau Semua Tadi Ini Empat Hal Ini Dari Yang Penting Mendesak Penting Tidak Mendesak Tidak Penting Mendesak Tidak Penting Tidak Mendesak Kita Arahkan Semuanya Kepada Satu Kwadran Hidup Kita Akan Bisa Punya Strategi Yang Baik Diarahkan Ke Kwadran Mana Pak Yang Kedua Penting Tidak Mendesak Sesul Ingat Omongannya Pastor Mil Ngomong Sama Saya Kerjakan Aja Yang Penting Maka Yang Mendesak Itu Pasti Tidak Munculnya Sedikit Kerjakan Yang Penting Penting Yang Penting Dulu Skala Prioritas Kerjakan Yang Penting Semuanya Yang Penting Kerjakan Dulu Maka Yang Mendesak Hilang Tapi Kalau Kita Terus Ada Terjebak Di Dalam Semuanya Penting Dan Mendesak Semuanya Disini Terus Kita Langkah Langkah Semuanya Yang Lainya Hilang Dan Lewat Makanya Kita Perlu Prategi Yang Benar Ada Amin Bapak Kita Harus Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Baik Meminimalisir Hal-hal Yang Dikerjakan Dengan Buru-buru Atau Bahkan Tidak Dikerjakan Sama Sekarang Tapi Dalam Hidup Ini Kalau Kita Mau Ngatur Strategi Dengan Baik Ingat Perhatikan Dengan Sesama Fokusnya Hanya Sama Tuhan Dan Lakukan Saja Masa Kita Perhatikan Yang Saksama Kita Bisa Lihat Limbang Ini Dan Itu Kita Cuma Bisa Berkata Terakhir Sudah Tuhan Kami Serahkan Segelar Rencana Kami Keputusan Tuhan Yang Terlaksana Ada Amin Bapak Ibu Saudara Anda Diberkati Mari Kita Bikin Sama-sama Strategi Dalam Hidup Kita Jangan Cuma Hanya Ya Yes Amin Amin Bikin Strateginya Semoga Anda Diberkati Dan Kita Masuk Kedalam Penjana Tuhan Mari Kita Berdiri Bersama-sama Bikin 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 Terima kasih.